Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Peningkatan status perkara dilakukan terhadap dua laporan yang diterima oleh Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sementara itu, laporan pertama diterima pada 20 Juni lalu dengan pelapor Kurniawan Santoso dan laporan kedua merupakan limpahan kasus dari Baris Krim Polri dengan pelapor Kevin Wu. Kedua pelapor sama-sama melaporkan Roy Suryo atas unggahan Stupa Candi Borobudur yang menyerupai wajah Presiden Joko Widodo di akun Twitter miliknya, KRM, Troy Suryo II. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompens Endra Zulpan mengungkapkan bahwa pihak menemukan adanya unsur pidana dan akan segera memanggil Roy Suryo untuk diperiksa. Selain itu, tim penyedik juga akan memanggil saksi ahli bahasa, agama, dan media sosial. Setelah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, juga telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan nomor SP Siddiq Strip 2857 Strip 6 Romawi Strip Titres Krimsus tanggal 28 Juni 2022. Artinya, dua laporan polisi yang telah dipelajari dan juga dilakukan pemeriksaan, dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, karena telah memenuhi adanya unsur pidana di dalam. Terima kasih telah menonton!